Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa apa kabar anda hari ini Kembali lagi di WMN channel Reaching out to public bersama saya Roy Ganes Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk anda Inilah WMN News Mahasiswa Omen Al-Wazliah penerima beasiswa bidik misi dan kip kuliah Melaksanakan Tadarus Al-Quran di Masjid Ismail Banda Kegiatan ini rutin dilakukan selama bulan suci Ramadan Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wazliah Penerima beasiswa bidik misi dan kip kuliah Tengah melaksanakan Tadarus Al-Quran di Masjid Ismail Banda Kegiatan ini rutin dilaksanakan selama bulan Ramadan Mulai dari pukul 10 sampai 11 WIB Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Anwar Sadat S.AGM HUM mengatakan Kegiatan ini bukan hanya diperuntukkan bagi penerima beasiswa saja Namun juga dapat diikuti oleh mahasiswa lainnya Sebelumnya kegiatan Tadarus ini pernah dilakukan oleh mahasiswa yang tinggal di asrama Namun beberapa tahun belakangan ini sudah tidak dilaksanakan Dan tahun ini akan dihidupkan kembali Di masa perubahan di Pak Rektor kita ini Kita menggetolkan untuk mengamalkan visi Islam Salah satunya adalah menghidupkan Tadarus pada bulan Ramadan Apa tujuannya? Pertama, agar mahasiswa cinta pada Al-Quran Yang kedua, agar mahasiswa meningkat pemahaman terhadap makna-makna Tafsir-tafsir yang terkandung Al-Quran itu Yang ketiga, agar makna-makna yang dipahaminya tadi Diamalkannya, diimplementisikannya dalam kehidupannya sehari-hari Yang keempat, menghidupkan budaya cinta Al-Quran di lingkungan UMN Al-Wasliya Sehingga UMN Al-Wasliya ini tetap barokah Karena dia adalah di bawah naungan Al-Jam'iyatul Wasliya Jadi walaupun ini perguruan tinggi umum Tapi karena ada visi islaminya Dan dia di bawah naungan organisasi Al-Jam'iyatul Wasliya Wajib hukumnya, nilai-nilai ajaran-ajaran Islam Kita hidupkan, kita kembangkan di UMN Al-Wasliya Itu merupakan pesan dari Bapak Rektor UMN Al-Wasliya Ketua LP3I, Bapak Sukrisi Tompul MPD menyampaikan Bahwa kegiatan Tadarus ini harus rutin dilakukan Bukan hanya selama bulan Ramadan saja Kegiatan mahasiswa kita mendarus Al-Quran Adalah merupakan kebiasaan yang harus rutin dilakukan Bukan saja di Ramadan ini Tapi menjadi bekas, melekat nanti dalam kehidupan sehari-hari Menjadi bacaan-bacaan yang memang anjuran dari agama kita Untuk membacanya, mentadaburkannya Sekaligus untuk mengamal, mengimplementasikan Isi daripada ajaran Al-Quran itu sendiri Diharapkan dengan adanya kegiatan ini Seluruh sivitas akademika UMN Al-Wasliya Dapat mengimplementasikan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari Dari UMN Al-Wasliya Nazira Anindi Rifki Kusuma UMN Channel mengabarkan UMN Al-Wasliya UMN Al-Wasliya melaksanakan visitasi verifikasi kelayakan proposal PKKM UMN Al-Wasliya Kegiatan ini dilakukan secara daring Bersama para tim reviewer ke Medikti Pusat Melalui Zoom Meeting PKKM adalah program kompetisi kampus merdeka Yang diadakan tiap tahun oleh Kemendikti Kegiatan ini dihadiri para pimpinan UMN Al-Wasliya Tim Task Force Tim reviewer Koordinator Prodi Unit penanggung jawab Mitra seluruh Prodi Perwakilan dari dosen seluruh Prodi Dan perwakilan mahasiswa dari seluruh Prodi yang terlibat Dengan adanya verifikasi kelayakan proposal PKKM UMN Al-Wasliya Diharapkan dapat meningkat kemampuan mahasiswa Dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Dari UMN Al-Wasliya Reganes UMN Channel Mengabarkan Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini Saya Reganes Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Jangan lupa ya ingat pesan ibu Memakai masker Menjaga jarak Dan mencuci tangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton tidur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Katsang kemampuan mabarakat! genom kita lanjutkan monitor Manye meaning Ya Seri Ali Yang